Ekspansi ke Myanmar itu memang rencana kami akan melakukan ekspansi dengan nilai investasi sekitar 100 miliar. Tetapi untuk melakukan investasi itu kami melakukan satu feasibility study dulu, kemudian melakukan risk and opportunity gitu ya, kajian itu ya. Tentunya sebelum melakukan pabrik itu, sebelum mendirikan pabrik, kami akan masuk ke Myanmar itu dengan ekspor dulu. Dengan melakukan ekspor, kemudian melakukan kerjasama dengan industri farmasi yang ada di sana, sehingga kami kenal bagaimana aturan-aturan di sana, potensi-potensi yang ada di sana. Kemudian nanti berlanjut dengan pendirian pabrik. Itu cara kami untuk mengurangi risiko ketidakberhasilan atas investasi yang besar. Makanya untuk mesinnya tadi dari mana, apalagi menanyakan mesinnya Pak, itu kalau di Pak Prus sudah ada prosedur pengadaan Pak, bisa dari Eropa, bisa dari Taiwan, dan lain-lain tergantung kebutuhan.